Intro Halo rekan-rekan pelaku bisnis Tadi kita disuruh untuk memilih salah satu channel sosial yang cocok untuk kita Nah, tapi kalau misalnya kita ada yang cocok lebih dari satu Nah, seperti itu bagaimana ya Pak? Ya, jadi memang ini selalu godaan ya Kalau misalnya yang cocok lebih dari satu Karena apa? Karena kita nggak pernah tahu kita akan lebih sukses di yang kiri atau yang kanan Tapi tetap bagaimanapun juga karena kita ini terbatas resursnya Mungkin dipilih yang sesuai Jadi misalnya gini Audien saya ini ada di Instagram juga ada di Facebook Audien saya ini ada di Instagram juga di Snapchat Audien saya ini ada di Instagram tapi juga ada di Youtube Nah, bingung kan? Ya Ada beberapa langkah sebenarnya Tapi tetap ujung-ujungnya adalah yang saya rekomendasikan pilih satu dulu Pilih satu itu bukan karena apa-apa Tapi kita harus menjadi master Kita harus sangat amat ahli di salah satu platform baru Jadi jangan langsung awalnya bersamaan gitu ya Pak? Karena kalau kita jalan dua, nggak mungkin dua-duanya ahli Ya Contoh nih misalnya gini Misalnya nih Anak saya nanya misalnya Pak enaknya Belajar apa ya? Belajar main basket atau belajar bulu tangkis? Ini dua cabang oloraknya yang berbeda Atau nambah lagi satu renang gitu kan? Tiga-tiganya saya minat Ya tapi kalau mau jadi ahli Jadi juara di bidang ini Ya mesti pilih Nggak bisa semuanya Nah, sama karena kita punya kebatasan resource Manusianya terutama biasanya Kita mesti pilih salah satu dulu Nah, salah satu yang dipilih adalah Berdasarkan apa sekarang kan? Yang nomor satu yang paling gampang adalah Yang kontennya Kalau misalnya gini Tiga-tiganya benar nih Channelnya benar semua Audien kita ada di situ semua Pertama bisa berdasarkan Yang mana yang audien kita Paling punya attenition Jadi kalau audien kita aktif di dua-duanya Tapi yang lebih mana? Kalau beda-beda tipis Nggak bisa milih Terpaksa kita harus milih Maka kita bisa pakai kerja yang kedua Yaitu Mana yang paling cocok dengan Apa yang kita lakukan? Jadi mungkin kayak misalnya gini Wah, konten saya ini lebih cocok Kalau bentuknya video Sebentar Tapi Facebook bisa video Instagram bisa video Snapchat bisa video Youtube juga bisa video Bingung kan? Tapi Konten saya ini lebih bagus Kalau videonya itu Panjang-panjang Oke Nah Mulai tertutup nih Snapchat ya bisa panjang Instagram bisa lah Kalau video di feed bisa satu menit Terus sampai itu mulai berpikir lagi Nggak cuma panjang Lebih keren Kalau komunitasku ini Bisa akses konten kita itu secara live Oke Nah, mulai bingung nih Tapi Facebook bisa live Instagram bisa live Youtube juga bisa live Nah, mulai bingung kan Apa lagi? Tapi Aku pengennya Setelah live recording Kalau ada orang yang kelewatan Mereka masih bisa nonton Nah, sementara Kepotong nih Instagram nggak bisa Instagram live Bisa Kita bisa simpan Tapi kita nggak bisa publish Jadi ujungnya tinggal Facebook live Atau Youtube live Nah, tapi Dari sini ya Dari setiap kali kita memilih Kita melihat Ada kesesuaian tidak Antara Konten yang kita buat Dengan platform yang ada Gitu kan Nah Itu bisa berubah Pada waktu Platformnya juga menimbulkan Feature-feature baru Kalau platformnya menimbulkan Feature-feature baru Ya, kita bisa mengevaluasi ulang Itu semua Nah, intinya Kita harus pilih salah satu Nah, kita ini kan Punya dua nih misalnya Opsinya Antara Facebook live Sama Youtube live Nah, berikutnya Kalau kita masih belum bisa Ngambil keputusan Mana yang akan kita pilih Kita mulai lihat Mana yang cocok Dengan skillset Dan resource kita Oke Kalau Facebook live Itu sebenarnya Pakai handphone aja bisa Kalau Youtube Kalau videonya kita pakai handphone Diambil pakai handphone Ya, nggak jelek sih Tapi masalahnya Seputaran Youtube Di dunia Youtube Itu semua pakai pro Pro kamera Sudah bagus-bagus Iya Nah, kalau kita Kualitasnya Kualitas handphone Masuk ke Youtube Yang sudah Mungkin kualitas HD Full editing Dengan musik yang bagus Interaksinya bagus Transisinya bagus Kita bisa kalah Nah, kita lihat Kita ini bisa nggak Compete di level Youtube Kalau kita nggak bisa Compete di level Youtube Ya, oke deh Kita ke Facebook aja Nah, dari situ kita mulai lihat Karena kita Kita selaraskan Dengan skillset kita Dengan resource kita Kalau misalnya kita sudah milik Oke, aku mau main di Facebook Facebook ini lengkap Itu kan Ada sosialnya Bisa Tulis teks Bisa kasih Gambar Bisa bikin video Clip Live Dan lain sebagainya Berikutnya Apakah aku melakukan semuanya? Jawabannya Enggak Tetap kita prioritas Di yang penting-penting dulu Jadi Apa yang harus keluar Misalnya Product announcement Promo announcement Point to action Upcoming event Apa yang penting-penting dulu aja Oke Yang penting-penting ini Kita mau sampaikan dalam bentuk apa Kalau misalnya formatnya gambar Ya berarti kita harus punya Grafik desainer yang bagus Bisa bikin poster Bisa bikin apa Apa lagi yang penting Yang penting itu kalau orang nanya Harus ada yang jawab Nah berarti kita komentarnya harus Lancan Harus ada yang manage Hal-hal seperti ini yang Yang penting Nah Apalagi misalnya Oh kita perlu Harus ada engagement Yang bagus dengan audience kita Dengan follower kita Berarti kita juga mesti Follow balik mereka Follow back Follow back mereka Comment ini punya mereka Ada hal-hal Banyak kita harus Mulai pilah-pilah Mana yang penting Kita prioritaskan mana yang penting Belum tentu Life itu yang penting Belum tentu misalnya Stories itu yang penting Tapi apa Apa yang penting Kita mesti pilah-pilah Gimana caranya kita tahu Pak Misalnya life itu penting Buat mereka Nah jadi Kriterianya itu sebenarnya ada tiga Yang pertama adalah Mampukah Konten kita ini Sampai ke target Yang kedua Mampukah kita mengukur Apakah Tujuan yang kita inginkan Tercapai tidak Yang ketiga Apakah ada engagement Apakah ada interactivity Jadi dalam semua yang kita lakukan Kita harus memastikan bahwa Yang kita Upload ini Ya kan Entah itu teks Gambar atau video Atau live Ini Mengenang Terus kira-kira Nah kita kan bisa tahu nih Masing-masing Masing-masing Konten tadi ini Respon orang balik Ini seperti apa Apakah Cicetnya bagus Komennya bagus Mereka suka Banyak like-nya Banyak komen-nya Banyak share-nya Atau tidak Nah itu yang kita sebut dengan Passion Dan yang terakhir Bagaimana Kita mengencourage mereka Untuk berinteraksi Jadi kadang-kadang gini nih Kita punya satu gambar yang sama nih Gracia posting Sama Saya posting Hasilnya bisa beda Kenapa? Karena Apa yang ditulis di caption Itu beda Gambarnya sama Accountnya sama Kita sama-sama manage accountnya yang sama Gracia coba dulu deh hari ini Saya ini ngepecah hari Senin Posting dulu Terus kita catat nih Kalau Gracia yang posting hari Senin Hasilnya berapa like Berapa komen Berapa share Selesai kan? Sudah Besok Saya posting ulang gambar yang sama Tapi dengan caption yang berbeda Jadi yang membedakan sekarang adalah Captionnya Bukan gambarnya Nah Dari situ kita lihat bahwa Ada caption-caption tertentu Yang bisa mengajak orang Untuk lebih berinteraksi Oke Nah itu juga mesti dibikirkan Iya Nah tadi Bapak ada bilang Mengenai ukuran Nah kira-kira Seperti apa ya Pak Ukuran-ukuran yang ada? Nah ukuran pertama Memang paling gampang adalah Ukuran engagementnya Jadi pertama reach-nya dulu Berapa orang yang melihat post ini Itu ukuran reach Seribu Dua puluh ribu Dari sekian banyak Berapa yang like Berapa yang komen Berapa yang share ulang Itu yang paling dasar Tapi Ujung-ujungnya kan Bukan kita ini aktif sosial Tapi ujung-ujungnya adalah Bagaimana kita meng-convert mereka Menjadi pelanggan Berarti membawa mereka Dari sosial ini tadi Dibawa Ke tahap berikutnya Kalau sosial ini Levelnya awareness Levelnya evaluation Maximum evaluation Berarti kita harus Tahap berikutnya Tahap berikutnya apa? Mungkin dibawa Ke chatting Ke chatting dengan kita Lewat line ad atau apa Atau mungkin dibawa Langsung ke website kita Untuk orang bisa Melakukan transaksi Jadi apakah itu akan Meningkatkan Conversion itu tadi Pak? Nah itu conversion Tapi kalau kita mau Mau bilang Berapa angka yang bagus Bagaimana meningkatkannya Ini hal yang berbeda Jadi Seperti tadi kan Contoh yang tadi saya sampaikan Gambarnya bisa sama Tapi captionnya beda Hasilnya bisa beda Nah itu baru hasil yang Sifatnya engagement Interactionnya Itu juga nanti akan Berbuah pada Berapa banyak yang Akhirnya klik link Ke website dan beli Antara pakai captionnya Grazia sama pakai Caption saya Itu bisa berbeda Jadi konsepnya gini Sama seperti kita mancing Kita bilang Saya mau dapat ikan ini Berarti nomor satu kan Saya bilang Kalau sudah tahu ikannya Sudah tahu Audiensnya Targetnya demografi Seperti apa Cari ikan ini Ada di kolam mana Carilah kita kolamnya Ketemu channelnya kan Sampai disana Kita set up semuanya Kita mulai Lempar umpan Nah giliran lempar umpan Cara lempar umpannya Bisa beda-beda Umpannya dikasih Bumbu apa Bisa beda Jadi umpannya ini Misalnya kita Mancing bareng nih Sudah tahu sama-sama Lokasinya pun bareng Duduknya pun sebelahan Lempannya pun pada saatnya Bersama Set Tapi Meskipun umpannya sama Saya kasih bumbu sedikit Ada bumbunya beda Sehingga dia tampak Lebih menarik Bagi ikan Jadi ikan yang lewat Lihat Lihat umpannya Gensin sama umpan saya Akhirnya dia makan Yang umpan saya Nah itu maksudnya Jadi gimana caranya Kita create content Secara keseluruhan Contentnya Yang buat customer ini Pengen engage Dan akhirnya Bukan cuma Content marketing kan Bukan cuma meng-educate Tapi meng-inspirasi pasar Agar mereka Mau mengambil action Agar mereka mau beli Nah itu Itu yang penting Jadi ukuran conversionnya Adalah Di seberapa bagus Content kita Dan seberapa Meng-inspirasinya Content kita ini Supaya Mau Oke Nah Pak Kalau misalnya Dari rekan-rekan Pebisnis Dan juga saya Ingin memilih Dark social Apa yang harus dilakukan? Jadi maksudnya Dari platform tadi Yang paling cocok Justru malah Dark social Nah Dark social ini memang Paling sulit Karena kita agak sulit Untuk mengukur Karena gak kelihatan Iya Tapi bisa Jadi ada banyak Cara-cara untuk Mengukur Dark social kita Tapi yang pasti Yang pertama adalah Content yang kita Sebarkan lewat Dark social ini Nanti harus Engaging Jadi harus menarik Iya Bagi Audience kita Supaya apa? Supaya bukan cuma Mereka Baca Bukan cuma Supaya mereka Klik Iya Tapi mereka bisa Forward Jadi kalau Dark social ini Ada tiga kan Satu Supaya mereka Mau baca Karena kan banyak kan Kalau kita lihat Cetik kita Wah banyak sekali Apalagi broadcast Paling skip Gitu aja kan Satu Atau yang kedua Supaya klik Karena disitu Pasti ada Untuk informasi Lebih lanjut Ada di link ini Nah klik itu Yang bisa diukur Oke Berapa banyak yang klik Itu kita bisa ukur Tapi yang faktor yang terpenting Bukan cuma klik Tapi adalah Berapa banyak di forward Kita gak bisa tahu Link kita ini di forward Kemana Tapi yang namanya Keberhasilan Yang orang-orang sebut Sebagai viral Viral itu konsepnya gini Saya kasih ke rekan saya Di sebelah kiri saya Bayangkan tangan saya Ada dua nih Saya ngasih sesuatu Ke tangan kiri saya Tangan kiri saya ini Berkembang kemana-mana Saya diem aja Tiba-tiba ada orang Yang menghubungi tangan kanan saya Oke Eh kamu tahu ini gak Nah ternyata yang Yang dia bilang Kamu tahu ini gak Itu konten yang tadi Saya sebar dengan tangan kiri saya Itu namanya viral Kalau viral ini apa Saya sebarkan melalui grup A Eh ternyata Berita tersebut Balik lagi ke saya Lewat grup B Oke Itu namanya sudah viral Kalau sudah Terus Satu gak tahu Berapa keliling itu Sampai kembali kita Nah kalau sampai viral Berarti konten tersebut itu Bukan cuma bagus Layak dibaca Diklik layak untuk Dilihat lebih lanjut Tapi wah ini Temenku harus tahu Sehingga di forward Nah Gimana cara membuatnya Kita harus membuat Apapun itu tadi Itu harus address Tiga hal Iya Yaitu concern Iya kan Fear Sama dream Oke Manusia ini intinya Cuma tiga Dia ini selalu punya concern Aduh jangan Jangan kalau gak gini Dua Manusia ini punya ketakutan Fear Yang ketiga Manusia ini punya harapan Dream Kalau tulisan kita Somehow bisa menyentuh Salahan dari tiga Apa yang jadi concern dia Worry dia Dia akan forward pasti Tapi tentunya yang cocok dengan Apa yang kita jual Betul Misalnya Wah ini Kalau ternyata Kita jual apa lah Kita jual sepatu olahraga Misalnya Ternyata kita ngomong Wah lari itu Apa Jenis sepatu yang kita pilih Itu berdampak Kepada kualitas lari kita Itu masih Ah kualitas lari Harus address ke concernnya dia Concernnya gini Apakah Aku takut lari itu Kalau misalnya terlalu lama Kakinya bisa sakit Nah ternyata kita bisa Bikin tulisan artikel Yang bilang gini Sepatu yang baik Mampu membuat Kaki tetap sehat Meskipun lari lebih dari satu jam Wah Oke kan Concernnya terjawab Kalau misalnya Mau ngomong tentang fear Takut misalnya Apa Sepatu ini Kalau kena hujan Nanti cepat rusak Atau sepatu Karena warna putih Lebih mudah kotor Nah Terus abis itu Kita bisa tulis Sepatu dengan teknologi khusus Mampu membuat Anti Apa Lebih anti terhadap Kebal terhadap kotoran Maupun terhadap air Nah gitu Dan seterusnya Dan seterusnya Nah jadi Sebenarnya Apapun yang kita Mau lakukan Kita akan bisa Lakukan dengan Lebih baik Kalau misalnya Kita memilih Satu platform dulu Platformnya apa Yang kita mau pilih Jantarnya apa Yang kita mau pilih Kemudian kita berusaha Yang terbaik Disitu Dengan semua Best practice Dan semua taktik Yang kita bisa Belajari Wah menarik sekali Rekan-rekan pelaku bisnis Kita telah Belajar mengenai Menguasai Satu online platform Terlebih dahulu Maka Jangan lewatkan Dua langkah yang terakhir Terima kasih telah menonton